Ntar biar aku ke sekolah kakak Terus marahin si Ardi yang udah nakalin kakak itu Marah ma Saya izin pulang duluan ya Soalnya saya harus nganterin kakak hiper saya Yang lain belum pulang Dapur juga belum rapi kan Saya gak mungkin pulang kalau tanggung jawab saya belum selesai pak Silahkan aja kalau bapak mau cek dapur Dapur itu udah bersih Kalau bapak mau ngaca di wajan dan panci juga bisa Ya udah Kalau emang kamu mau pulang sekarang Silahkan Beneran pak Ya tadi kamu minta pulang duluan kan Oh tapi soal Penalti saya gimana Udah 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 enggak enggak Tadi saya gak serius kok Beneran Tadi bapak marah sama saya serius loh Kakak kamu sepertinya sedang sakit Lebih baik kamu segera bawa kakak kamu pulang aja ya Mbak Kenapa mbak Pusing Ayu deh Permisi pak Permisi Tunggu men baik Kamu pasti gak enak sama kakaknya Sandra ya Kakaknya sedang hamil Mel Kalau sampai ada apa-apa disini Nanti aku yang salah Hati-hati pak Mbak Mbak masih pusing Oh iya Aku terlupa minum pasang pola Hati-hati Lemus Mbak By the way ya Kok parah gak bisa tiga-tiga gue begitu ya Masa dia bilang Dia gak serius Soal penalti itu Padahal parah mah itu orangnya saklek banget Gak basah-basi dan selalu menghukum setiap kesalahan Ya orang bisa berubah balasan But not for him Mbak Bang gak ngelakuin apa-apa kan Ke parah mah Ya Ya Enggak lah Aku mau aja jeeper sama dia kok Ya aku tuh sebenernya bukannya takut sama dia ya Aku tuh cuman kesel aja sama dia Tapi Kok sikapnya tuh rada aneh gitu Dalasan Bawa segala kamu ngobrol Sebaik kamu bingung Udah terim aja Mendingan kita pulang Yaudah Yaudah Sampai Intima Mbak, thank you ya udah temenin aku tadi di restoran. Iya. Oh iya. Mulai besok kamu nggak usah nantar jemput aku lagi. Aku nggak mau kerjaan kamu ke ganggu. Kan aku dapet apa mana dari Mas Doni? Tadi Mas Doni itu udah kirim teks ke aku. Dia bilang besok pulang. Jadi nantar jemput, di take over sama dia. Oke? Oke. Yaudah, yuk. Terima kasih ya Rani. Kamu udah percaya sama Alessa? Percaya sama kebohongan ya. Rani, nggak mungkin Alessa berbohong. Apalagi Nibutek. Gue kenal betul siapa Alessa. Karena yang besar kan sejak dari bayi. Dan uak mau nyalahin aku lagi dengan bilang aku nggak ngurusin dari bayi. Nggak begitu Rani. Uak. Uak hanya ingin kamu bener-bener peduli sama Alessa. Aku nyekolah Hindia. Aku beliin dia peralatan sekolah, beliin dia mainan, beliin dia baju. Apa itu namanya nggak peduli wak? Untuk apa semua itu kamu berikan? Lalu kamu selalu marah dan menyelahkan Alessa. Aku masih kecil Rani. Pasti anak-anak. Apa tadi uak lihat kalau aku marah? Nggak kan wak. Mumpung Alessa itu masih anak-anak. Aku mau ngedidik dia. Supaya dia itu nggak tukang nyontek. Supaya dia itu tidak berbohong. Dan tidak melakukan perbuatan terselah. Jadi kamu percaya Alessa yang melakukan itu? Wak. Kalau sampai pihak sekolah kirim surat ke orang tua atau wali murid. Itu namanya masalah Wak. Sebelum kamu ketemu kepala sekolah. Kamu jangan nyalain Alessa. Karena semua itu belum pasti. Ya makanya besok itu aku mau datang ke sekolah Wak. Untuk memastikan apa Alessa yang berbohong. Atau temannya aja yang bikin rambut. Satu hal lagi. Wak tuh kelewatan ngebelain Alessa. Wak. Alessa itu bukan malaikat. Gimanapun juga dia pasti pernah berbuat soalan. Dari dulu. Dia nggak pernah mau merasa bersalah. Maunya hanya menyalain orang lain. Maunya bener sendiri. Kasian Alessa. Ya Allah. Aku pikir ibu bakal marah. Aku udah ketakutan selam hati. Tapi ternyata ibu biasa aja. Apa ibu udah berubah? Dia udah percaya sama aku? Alhamdulillah Ya Allah. Kalisa jangan sedih. Aku percaya kok Kalisa nggak mungkin nyontek dan nakal. Aku percaya banget Kalisa bukan pembohong. Mama juga nggak marah kan sama Kalisa. Karena Mama udah percaya sama Kalisa. Siapa sih kepala sekolah Kalisa yang kirim surat ke Mama? Kalau Mas Natan sampai tahu bahwa kepala sekolah adalah istri papanya. Natan pasti sangat kaget. Natan pasti akan marah dan sedih. Kalau tahu ternyata dia punya Mama Tiri. Enggak. Aku nggak boleh kasih tahu soal Bu Nadine Kenatan. Kok Kalisa mau ngediem sih Kak? Bilang dong. Siapa kepala sekolah kakak yang udah nyeret ke Mama? Bukan siapa-siapa. Tapi nya kenapa kepala sekolah sampai kirim surat ke Mama? Mungkin kalau Adi. Adi siapa? Adi itu teman sekelas tapi dia nakal banget. Oh iya? Iya. Adi udah nunggu aku nyontek. Dan dia ambil topinya nilam. Yang belain aku. Aku sama nilam belajar dia. Dianya malah jatuh sendiri. Terus dia ngadu kepala sekolah. Kalau aku yang jatuhin. Yaudah, Kalisa tenang aja. Ntar biar aku ke sekolah kakak. Terus marahin si Ardi yang udah nakalin kakak itu. Terima kasih Mas Natan udah belain kakak. Bahagia banget rasanya punya adek kayak Mas Natan. Kan kita udah saling janji. Akan selalu ada kalau ini kesusahan. Dan aku akan ada di samping Kak Lesa. Supaya Kak Lesa jangan sedih. Atau kalau perlu kita ke sekolah Kak Lesa. Dan temuin kepala sekolah. Biar aku yang ngomong kalau Kak Lesa gak salah. Enggak, gak usah. Kan akhirnya besok datang ke sekolah. Oh iya? Semangat Kak Lesa! Semangat! Sub indo by broth3rmax